Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar merayakan puncak ulang tahunnya yang ke-27. Kedepan, Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma senantiasa memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Puncak hut ke-27 Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar ditandai dengan pemotongan tumpeng. Kegiatan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Denpasar. Direktur Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Ida Bagus Gede Arsano menyatakan, peringatan hari ulang tahun dilaksanakan rutin setiap tahunnya dengan komitmen memperbaiki kinerja untuk lebih baik lagi. Berbagai inovasi senantiasa dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma, terutama dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Ditambahkan pula pihaknya senantiasa menjaga komunikasi dengan baik kepada masyarakat. Sosialisasi juga senantiasa dilakukan terkait pelayanan terhadap masyarakat. Terkait Air Siap Minum Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar juga sedang berproses terkait program tersebut. Setiap tahun, kita mengadakan pelayanan terbaru pada Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar. Dan lebih baik lagi untuk di tahun-tahun mendatang. Tentunya ini menjadi cermin geduk kita ke depan. Tentunya apa yang menjadi harapan kita, kinerja kita. Tentunya lapar juga penampatan. Pasar tubuh ini tumbuh dengan inovasi-inovasi yang harus di... Tentunya kita bicara pelayanan, pasti kita menjaga dan memelihara hubungan komunikasi. Tentunya juga sosialisasi kita lakukan bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan perumda yang lebih baik untuk yang terdapat. Kita harus berbenah, berbenah ini. Kegiatan juga diisi dengan penyerahan penghargaan dan dilanjutkan dengan potong tumpeng sebagai tanda puncak hut ke-27. Desak Aryani, Bali TV